Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Ajeng Clarissa Tadingan Dengan nomor induk mahasiswa 1914-04-1003 Dari kelas pendidikan biologi A Universitas Negeri Makassar tahun 2021 Pada video kali ini Saya akan melakukan praktikum Pada kelas Aves dengan Spesimen galus-galus domestikus Atau ayam kampung Pun tujuan dari praktikum kali ini Yaitu mahasiswa mampu Menggambarkan dan mengetahui Mengenai struktur anatomi Dan morfologi dari Galus-galus domestikus Dalam melakukan praktikum kali ini Kita harus menggunakan Jazz Lab dan Latex atau sarung tangan Nah, ada pun alat yang digunakan Dalam praktikum kali ini Yaitu Yang pertama Pinset Yang kedua yaitu Gunting bedah Serta tempat bedah Ada pun bahan yang digunakan Yaitu Yang pertama Alkohol 70% Kapas Dan Galus-galus domestikus Atau ayam kampung Pertikum kali ini Yang pertama-tama dilakukannya Yaitu Memirus Ayam terlebih dahulu Agar mudah untuk Dilakukan pengamatan Struktur anatomi dan morfologi Papas yang telah disempurkan Alkohol 70% Kemudian Diletakkan pada Kepala ayam Seperti ini Untuk Mengindahkan Proses pemilisan ayam Ada pun Struktur Morfologi dari Ayam sendiri Yaitu Yang pertama Bagian kepala Atau caput Yang kedua Yaitu Bagian badan Atau Trumpus Dan yang ketiga Yaitu Bagian ekstremitas Atau Anggota badan Bagian ekstremitas Terbagi menjadi Dua Yaitu Bagian ekstremitas Superior Atau bagian sayap Dan bagian ekstremitas Interior Atau bagian Tungkai kaki Pada bagian Caput Atau kepala Terdapat Pial Atau Jengger Dan pada bagian Bawah Terdapat Gelambir Atau Wetel Serta Di antara Caput Dan trunkus Terdapat Leher Tak hanya itu Pada bagian Kepala Terdapat Mata Atau Ais Terdapat Telinga Atau Air Dan juga Terdapat Hidung Atau Nares Yang Terdapat Pada Pangkal Atas Dari Rostum Atau Paru Pada bagian Paru Atau Rostum Terbagi menjadi Dua Yaitu Maksila Dan Mandibula Maksila Atau Rahang Atas Dan Mandibula Atau Rahang Bawah Serta Di dalamnya Terdapat Lidah Nah Pada bagian Trunkus Terdapat Bulu-bulu Yang Berfungsi Untuk Melindungi Ayam Dari Adanya Cuaca Yang Tidak Cocok Bulu-bulu Ini Terbagi Menjadi Tiga Yaitu Yang Pertama Lumae Atau Bulu-bulu Pelindung Yang Kedua Yaitu Plumulae Atau Bulu-bulu Yang Terdapat Di bawah Lumae Dan Yang Ketiga Yaitu Filoplumae Atau Bulu-bulu Halus Berdasarkan Letak Bulu Pada Ayam Dibagi Remiges Atau Bulu Besar Pada Sayap Yang Kedua Yaitu Retrikes Atau Bulu Besar Pada Ekor Yang Ketiga Yaitu Tetrikes Atau Bulu Sedang Yang Menutupi Badan Yang Keempat Yaitu Parapterium Atau Bulu Yang Menutupi Bahu Dan Yang Kelima Yaitu Alula Alula Atau Bulu Terkecil Yang Terdapat Pada Ayam Pada Bagian Ekstremitas Superior Terdapat Lima Bagian Yaitu Yang Pertama Humerus Atau Tulang Lengan Atas Yang Kedua Yaitu Radius Atau Tulang Pengumpil Yang Yang Ketiga Yaitu Ulina Atau Tulang Hastah Yang Keempat Yaitu Osakarpalia Atau Tulang Pergelangan Tangan Dan Yang Kelima Yaitu Digiti At Yang Terdiri Dari Tiga Jari-Jari Selanjutnya Bagian Ekstremitas Inferior Yang Terbagi Menjadi Femur Atau Tulang Paha Patella Atau Tulang Lutut Tibia Tarsus Atau Persatuan Dua Tulang Fibula Atau Tulang Betis Tar Metatarsus Atau Persatuan Tarsia Dengan Metarsal Dan Palangus Atau Ruas Ruas Jari Ada Pung Bagian Dari Bulus Sayap Yaitu Pangkal Atau Umbilikus Inferior Kalamus Racis Atau Lanjutan Dari Kalamus Serta Barbae Atau Satuan Bulu Sebelum Masuk Kedalam Proses Pembedahan Kita Perlu Mencabut Bulu-bulu Agar Memudahkan Proses Pembedahan Proses Pembedahan Dimulai Dengan Menggunting Dan Melubangi Bagian Bawah Pada Tulang Dada Atau Sternum Pembedahan Pembedahan Ini Dimulai Dari Bagian Bawah Tulang Dada Sampai Ke Atas Bagian Dada Dan Dilakukan Dengan Hati-hati Agar Organ Di Dalamnya Tidak Ikut Tergunting Setelah Melakukan Pembedahan Angkat Sternum Dengan Cara Ditarik Ke Atas Agar Isi Perut Dari Ayam Dapat Terlihat Dengan Jelas Setelah Itu Mengamati Bagian Anatomi Dari Ayam Kampung Pada Bagian Anatomi Ayam Kampung Terdapat Hati Atau Hepar Terdapat Jantung Terdapat Linfa Atau Lien Yang Seperti Jantung Terdapat Ventriculus Atau Lampung Pengunya Yang Berukuran Besar Terdapat Proventriculus Atau Lampung Kelenjar Terdapat Kantung Empedu Atau Vesica Velea Pada Bagian Intestinum Terdapat Usus 12 Jari Atau Duodenum Yang Ditengahnya Terdapat Pankreas Duodenum Berfungsi Untuk Menyalurkan Makanan Ke Usus Halus Bagian Intestinum Yang Selanjutnya Yaitu Usus Kosong Atau Jejunum Yang Merupakan Bagian Dari Usus Halus Yang Berfungsi Untuk Menyerap Satgisi Dari Makanan Kemudian Bergerak Menuju Akhir Dari Usus Halus Atau Ileum Usus Halus Merupakan Usus Terpanjang Yang Terdapat Di Dalam Sistem Pencernaan Karena Terdiri Dari Dua Bagian Bagian Intestinum Selanjutnya Yaitu Usus Buntu Yang Merupakan Terusan Dari Usus Halus Yang Didalamnya Terjadi Pencernaan Secara Mikrobiologi Dengan Bantuan Mikroorganisme Bagian Intestinum Yang Selanjutnya Yaitu Usus Besar Testis Terdapat Menendakan Bahwa Besar Dan Tempat Terjadinya Absorpsi Air Usus Besar Ini Menuju Ke Bagian Kloaka Atau Tempat Pengeluaran Feses Yang Bercampur Dengan Urin Dinamakan Usus Besar Karena Ukurannya Yang Besar Bagian Selanjutnya Yaitu Testis Yang Terdapat Dua Buah Yang Menendakan Bahwa Ayam Ini Adalah Ayam Jantan Serta Terdapat Paru-paru Atau Pulmo Pada Ayam Terdapat Saluran Yang Menuju Ke Jantung Yang Membawa Darah Yang Kaya Akan Oksigen Kemudian Terdapat Saluran Yang Menuju Ke Paru-paru Yang Disebut Trachea Terdapat Juga Saluran Yang Menuju Ke Proventriculus Atau Lampung Kelenjar Disebut Esophagus Serta Bagian Ginjal Atau Ren Sekian Video Saya Semoga Bermanfaat Atas Peratiannya Saya Ucapkan Terima kasih